Assalamualaikum, terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Pada video ini akan dibahas tentang alarm suara sekaligus proteksi inverter, yaitu penambahan rangkaian untuk buzzer dan pemutus tegangan. Rangkaian proteksi ditambahkan agar inverter langsung mati ketika terjadi kendala. Aslinya EGS002 akan berusaha menyalakan lagi inverter berulang-ulang hingga waktu tertentu, kemudian mati. Sebelumnya kita lihat dulu pada rangkaian. Ini adalah gambar ulang rangkaian di datasheet EG8010, dengan resistor sensor arus yang dihilangkan, sehingga IFB langsung terhubung ke ground. Sedangkan rangkaian yang terdapat di bawah garis merah adalah rangkaian tambahan untuk keperluan ini, yaitu rangkaian regulator 5V, seek ring, buzzer, relay 12V, dan yang terpenting adalah rangkaian missing pulse detector, menggunakan LM555 yang terhubung ke pin 1LO dari EGS002. Pulse 1LO akan hilang ketika terjadi alarm sehingga LM555 bekerja, menyalakan buzzer, dan relay, kemudian 112V dan 5V ke EGS002 terputus. Akhirnya EGS002 dan inverter mati. Untuk menghidupkan kembali, tekan switch push off. Jika switch push off ini dilepas sehingga JP terbuka, maka saat itu fungsi asli EGS002 berlaku, yaitu mencoba menyalakan kembali inverter ketika terjadi alarm. Selanjutnya tentang PCB. Inilah layout PCB dengan beberapa jalur yang diperbesar, terutama untuk jalur yang dilewati arus besar. PCB yang dipakai adalah single layer. Inilah layout yang telah tercetak. Single layer PCB saja. setelah dirakit dan siap untuk uji coba. Saatnya untuk uji coba. Sudah menyala. Ini adalah tombol push off untuk mereset proteksi. Dan ini rangkaian proteksi beserta buzzer. Saat ini kondisi normal, LED nyala continue. Sekarang saya nyalakan beban agar terjadi under voltage. Bisa dilihat di sini daya 113 Watt dan tegangan mulai turun. Saya tambah lagi beban hingga proteksi bekerja. Sudah terjadi kondisi under voltage. Buzzer akan terus berbunyi sehingga switch ditekan. Saat ditekan, inverter akan restart dan buzzer mati. Sudah kembali normal. Coba dibeban sekali lagi. Kondisi under voltage, buzzer berbunyi dan LED EGS 002 mati. Saya restart. Kembali normal. Sekarang saya coba alarm aslinya EGS 002. Switch push off akan saya lepas. Kemudian beban dinyalakan lagi. Kembali terjadi under voltage dan buzzer berbunyi. LED berkedip 4 kali. Kemudian restart dengan sendirinya. Karena beban belum dimatikan, EGS 002 kembali menunjukkan under voltage. Terus berulang hingga 5 kali jika beban tidak dimatikan. Setelah itu EGS 002 tidak akan berestart lagi. Sekarang beban dimatikan sebelum restart ke 5. EGS 002 normal kembali. Sesuai dengan yang ditulis pada buku manual. Sampai disini mudah-mudahan cukup jelas perbedaannya. Antara proteksi EGS 002 dan proteksi tambahan. Dengan demikian berakhir sudah video ini. Like, subscribe dan komen Anda sangat saya harapkan. Dan aktifkan juga loncengnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.